Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat jumpa lagi dengan Asep Ciana Arifin Kita kembali dalam segmen Siswa bertanya Kepala sekolah menjawab Dan pagi ini Saya akan menjawab pertanyaan beberapa siswa Mengenai Termasuk mungkin orang tua ya Apakah pada Januari 2021 SCP-4 Angas Bitung Sudah melaksanakan Tatat muka Menurut SK bersama 4 Menteri Mengenai pembelajaran di bulan Januari ini Maka Yang pertama Mengizinkan atau tidak Itu adalah pemerintah daerah Kalau pemerintah daerahnya Mengizinkan Maka berlanjut kepada apakah Dinas pendidikannya Mengizinkan atau tidak Kalau pemerintah daerah Tidak mengizinkan Berarti otomatis Pembelajaran berlanjut Seperti semula Pembelajaran daring Online-offline Tapi kalau pemerintah daerah Mengizinkan Kemudian Dinas pendidikan Mengizinkan Maka berlanjut ke Sekolah Apakah Sekolahnya mengizinkan Atau tidak Nah Yang dimaksud dengan sekolah ini Tidak hanya kepala sekolah Tapi juga Komite sekolahnya Apakah komite sekolah Atau perwakilan dari orang tua Menyetujui Pembelajaran tata muka ini Atau tidak Kalau Kepala sekolah Komite sekolah Setuju Maka berlanjut Kepada izin orang tua Nah Apakah orang tuanya Setuju Tidak pemerintah Tata muka Tapi kalau misalnya Kepala sekolah Dan komite Tidak setuju Maka Pembelajaran Berlanjut Seperti semula Yaitu Pembelajaran daring Online Offline Tapi kalau setuju Maka dilanjutkan Ke izin orang tua Nah Ketika orang tua setuju Maka Pembelajaran tata muka Bisa dirancang Melalui uji sobat terlebih dahulu Tetapi Untuk orang tua Yang tidak mengizinkan Anaknya Mengikuti Pembelajaran tata muka Sekolah harus Melayani Siswa tersebut Dalam bentuk Pembelajaran daring Jadi setelah Ada persetujuan Dari semua pihak Mulai dari pemerintah daerahnya Dinas pendidikannya Kepala sekolahnya Komitenya Kemudian Orang tua siswa Maka Dilaksanakanlah Pembelajaran tata muka Secara bertahap Namun demikian Tidak semua sekolah Bisa melaksanakan tata muka Ada persyarat yang sangat ketat Untuk bisa melaksanakan itu Jadi pembelajaran tata muka Di satuan pendidikan Hanya diperbolehkan Untuk satuan pendidikan Yang telah memenuhi Daftar periksa Apa saja yang harus Disiapkan Yang pertama Ketersediaan Sarana sanitasi Dan kebersihan Toiletnya bersih Dan layak Sarana cuci tangan Pakai sabun Dengan Sanitizer Atau air mengalir Dan desinfektan Alhamdulillah kalau SMP4 Toilet Bersih Layak Malah ada 20 Kamar Mandi yang sudah Kita perbaiki Hand sanitizer Juga ada Kemudian Sarana cuci tangan Westapel ada Kemudian Di atas juga Kemarin kita membeli 6 6 untuk cuci tangan Jadi saya kira Untuk masalah itu SMP4 Memenuhi syarat Saran yang kedua Yaitu Mampu mengakses Fasilitas pelayanan Kesehatan Nah kan kita Medekat rumah sakit Karena dekat rumah sakit Maka Poin 2 Kita sudah Memenuhi syarat Yang ketiga Kesiapan Menerapkan wajib masker Nah itu pun Kita sudah siap Dan anak-anak Sekarang yang ke sekolah Mengumpulkan tugas Juga harus Menggunakan masker Dan kita sudah Menyiapkan masker Cadangan Bagi anak-anak Yang lupa Mau bawa masker Atau Laleh terhadap Maskernya Kemudian Memiliki termogan Nah kita juga Sudah memiliki termogan Ada 2 termogan Yang bisa kita Menggunakan Kemudian Memiliki Pemetaan warga Satuan pendidikan Yang memiliki Komorbid Atau tidak terkontrol Komorbid yang tidak terkontrol Maksudnya Yang punya penyakit Bawaan Atau penyakit Apa ya Kronis ya Tidak memiliki Akses transportasi Yang aman Memiliki Riwayat penjalanan Nah ini yang Sedang kita petakan Yang memang Menjadi kesulitan Adalah Mengenai Transportasi Karena pemerintah Berharap bahwa Anak tidak Menggunakan Angkot Atau Angkotnya Diatur sedemikian Rupa oleh Dinas Perhubungan Agar tidak Berjejal Di angkotnya Kemudian yang Kenam Mendapatkan Pesetujuan Pemimpin sekolah Perwakilan orang tua Nah itu yang Yang tadi kita Kemudian Apa sih Prinsip kebijakan Pendidikan di masa Pandemi COVID-19 Termasuk SMP4 Nah kalau SMP4 Tengah sebitung Prinsipnya ada dua Yang pertama adalah Kesehatan Dan keselamatan Pesatah didik Tendaka pendidikan Keluarga Masyarakat Itu merupakan Prioritas utama Nah jadi kita Lebih memenangkan Kesehatan Dan keselamatannya Kemudian yang kedua Kita juga Memikirkan Tumbuh Kemang Peserta didik Dan kondisi Psikososial Nah jadi Dua Dua hal itulah Yang menjadi Pertimbangan kita Sehingga Saya sendiri Sebagai Bapak sekolah Tinggal mendapatkan Persetujuan Bapak Ibu Guru Komite Dan orang tua Kalau seandainya Nanti pemerintah daerah Mengizinkan Untuk pelajaran Tata buka Maka bulan Kami SMP 4 Tengah Sepitung Akan Mengajukan Untuk Pembelajaran Tata buka Secara Terjadwal Nah yang dimaksud Dengan terjadwal Itu adalah Bahwa Dalam Tata buka Nanti Tidak seluruh Siswa Belajar Karena kita Harus Mengatur Sedemikian rupa Agar Tidak terjadi Kerumunan Nah Oleh karena itu Bapak Ibu Orang tua Mohon Bantuannya Yang pertama Nanti dalam Pembelajaran itu Anak-anak bawa Bekal sendiri Karena tidak ada Waktu istirahat Kepada masyarakat Kepada masyarakat Juga Mohon Karena Tidak Diperbolehkan Adanya Kantin Yang buka Maka Di dalam Sekolah Memang Tidak ada Kantin Tidak boleh Permasalahan kami Itu biasanya Pedagang Di depan Saya Tidak mau Terjadi konflik Tapi Itulah Aturannya Jadi Selama Pembelajaran itu Tidak boleh Ada pedagang Jadi Anak-anak Bawa Makanan Minuman Dari rumah Bagaimana Pengaturan Pembelajaran DCMP4 Nanti Jadi Seperti ini Mungkin Bapak Ibu Sudah tahu Bahwa Selama Dua Minggu Ini Anak-anak Itu Yang Mengalami Kesulitan Dalam Pembelajaran Pengukuran Tugas Saya undang Secara Bertahap Nah Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Karena Satu Kelas Dira Boleh Lebih Dari 18 Maka Satu Kelas Itu Nanti Dibagi Dua Polanya Kurang Lebih Seperti Ini Nanti Kita Belum Pasti Apakah Pola Tiga Jam Atau Empat Jam Kalau Empat Jam Terlama Maka Pola Tiga Jam Jadi Jadi Misalkan Hari Senin Jam Tujuh Yang Masuk Itu Adalah Hanya Kelas Tujuh A Tujuh B Tujuh C Setengahnya Jam Tujuh Jadi Yang Hadir Di Sekolah Maksimal Hanya Sekitar 18 Kali Tiga Maksimal Tapi Mungkin Hanya 15 Jadi Hanya 45 Orang Yang Hadir Di Sekolah Itu Nah Yang Masuk Jam Tujuh Itu Belajar Tiga Mata Pelajaran Satu Pelajarannya Hanya Satu Jam Jadi Masuk Jam Tujuh Keluar Jam Sepuluh Nah Pada Saat Anak Masuk Kelas 7 A 7 B 7 C Itu Sedang Belajar Jam Delapan Nanti Ada Rombongan Kedua Yaitu Kelas 7 D 7 E 7 F Atau Pola Yang kedua Bisa aja Nanti Jam Delapan Itu Supaya Gurunya Tidak Bentrok Itu Kelas Delapan A Delapan B Delapan C Datang Jam Delapan Setengah Dari Delapan A Delapan B Delapan C Itu Belajar Jam Delapan Tidak Akan Ketemu Sama Yang Jam Tujuh Karena Yang Jam Tujuh Kelas Tujuh Sedang Belajar Di Kelas Masuklah Jam Delapan Sampai Dengan Jam Sebelas Kelas Delapan ABC Ini Juga Akan Belajar Selama Tiga Jam Untuk Tiga Mata Pelajaran Kemudian Kemudian Nanti Jam Sembilan Datanglah Kelas Sembilan A Sembilan B Sembilan C Jadi Kedatangan Tidak Bertumpuk Di Kelas Juga Tidak Bertemu Karena Tidak Isirat Dan Nanti Pulangnya Pun Tidak Akan Berbarengan Jadi Yang Masuk 45 Orang Nanti Yang Keluar Pun Hanya 45 Orang Jadi Meskipun Banyak Diatur Seperti Bagaimana Yang Setengahnya Lagi Yang Setengah Lagi Belajarnya Pada Hari Selasa Hari Rabu Gantian Kelas 7D 7E Begitu Terus Sehingga Anak Itu Dalam Satu Minggu Akan Melaksanakan Tatap Muka Selamat Tiga Hari Kemudian Bagaimana Yang Tiga Harinya Nah Yang Tiga Harinya Itu Anak Mengerjakan Evaluasi Pembelajaran Yang Dilakukan Tatap Muka Jadi Ketika Tatap Muka Waktu Satu Jam Itu Tidak Mungkin Untuk Melaksanakan Evaluasi Secara Menyelur Tidak Mungkin Jadi Untuk Mengetahui Hasil Pembelajarannya Pasti DPR Kan Nah Ketika Anak Tidak Kesekolah Itu Mereka Mengejakan PR Begitu Masuk Kesekolah Diserahkan Lagi Nah Kurang Lebih Seperti Itu Tapi Nanti Akan Dimatangkan Bersama Tim Tim Penjamin Butuh Sekolah Dan Juga Kita Menunggu Dulu Surat Keputusan Ibu Bupati Lebak Apakah Mengijirkan Atau Tidak Oleh Karena Itu Bapak Ibu Sekalian Supaya Anak-anaknya Bisa mengikuti Pembayaran Tata Muka Itu Maka Mohon Bagi Anak-anak Yang Tugas Pembelajaran Semester Satunya Tagihan-tagihannya Belum Selesai Diselesaikan Dulu Karena Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Pada Video Sebelumnya Bahwa Ketika Anak Belum Tuntas Pembelajaran Semester Satu Maka Tidak Akan Saya Perkenankan Dulu Melanjutkan Semester Dua Kan Suatu Kerugian Selesaikan Dulu Semester Satunya Karena Kalau Meneruskan Nanti Repot Dipas Kenaikan Tidak Layak Naik Karena Semester Satunya Kosong Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Mudah-mudahan Bisa Belajar Tetap Buka Tapi Kita Juga Tetap Sehat Bebas Dari COVID-19 Oleh Karena Itu Ingat 3M Mencuci tangan Memakai Masker Dan Menjaga Jarak Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh WDR WDR